Kawasan Semanggi pastinya sudah sangat akrab di telinga Anak Jakarta ya. Namun bagaimana dengan sejarah dan fakta menarik yang ada di dalamnya? Tergiur untuk tahu kan? Jangan berlama-lama lagi berikut informasinya. Pembangunan jembatan Semanggi berawal dari terpilihnya Indonesia sebagai tuan rumah ASEAN Games keempat yang bertempat di Jakarta. Kompetisi olahraga empat tahunan itu digelar pada 24 Agustus hingga 4 September 1962. Pembangunan jembatan Semanggi awalnya diperakarsai oleh Presiden Pertama Republik Indonesia Insinyur Soekarno pada tahun 1961. Nama Semanggi sendiri diambil dari bentuk jembatannya yang jika dilihat mirip dengan daun Semanggi. Bagaimana Anak Jakarta? Memang benar mirip daun Semanggi ya? Kemudian pada 1987 saat pemerintahan Presiden Republik Indonesia ke-2, Soeharto, jembatan Semanggi dilebarkan untuk mengakomodasi kepadatan lalu lintas di tengah kota Jakarta. Jembatan lama di ruas Jalan Gatot Subroto sebagian dijadikan Jalan Toh. Kemudian pada November 1989, Presiden Soeharto meresmikan jembatan Semanggi sebagai bagian dari Jalan Lingkar Dalam Jakarta. Baru memasuki pemerintahan Presiden Republik Indonesia ke-7, Joko Widodo, jembatan Semanggi disempurnakan dengan pembangunan jembatan Simpang Susun Semanggi. Jalan layang non-tol dengan panjang jalan 1.622 meter ini menjadi yang pertama di Indonesia yang memakai bentang terpanjang di atas jalan tol dalam kota Jakarta secara full pre-cast melengkuk. Selain desainnya yang unik, sistem pembiayaan proyek yang tak biasa, lantaran tidak menggunakan anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APDB, menjadi nilai tambah dari Simpang Susun Semanggi. Hasil perjuangan tiga generasi pemerintahan ini diharapkan dapat mengurangi kemacetan lalu lintas ibu kota juga menjadi wajah Indonesia di mata dunia.